Hai like a dog yes yes I'm gonna fucking kill you look at it he loves it it's all fine don't you Hai kambar barbikabari habito Alhamdulillah kembali lagi bersama saya rbb review the one on the end of the data jadi saya minggu-minggu ini bulan-bulan ini kesel banget sama YouTube karena video saya tuh dihapus semua dan saya enggak tahu alas hanya tuh kenapa apakah terlalu Barbar atau Bika gimana tapi yang kalian tonton sekarang ini bukan video re-upload ya walaupun sama konsepnya tapi ini bukan re-upload saya terpaksa nulis lagi dan saya harus ngedit lagi terus saya upload lagi baru walaupun ceritanya mungkin sedikit lebih agak nyambung buat kalian channelnya udah nonton kemarin soalnya filmnya lumayan banyak sih tapi YouTube menghapusnya lagi Bang set eh jangan ngomong kasar kalau kasar nanti dihapus lagi Oke so tapi nggak apa-apa yang penting kalian tetap setia dengan channel ini dan saya sangat mengapresiasi atas kesetiaan kalian dengan channel ini Oke dari di video kali ini rbb akan membuat sebuah film yang berjenre crime film dramatik yang berjudul landmine ghost click yang rilis pada tahun 2015 tanggal lahir saya dan film ini menceritakan tentang pengkhianatan dari seorang sahabat karib dimana seksahabat ini tega mencocok pacar sahabatnya hingga akhirnya mereka terjebak di gunung dan ditusbol bapak-bapak psikopat jadi tanpa berlama-lama seperti biasa kalau kalian suka channel ini silahkan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan info-info menarik lainnya atau video lainnya Oke check this out di awal film kita akan diperlihatkan pada tiga orang sahabat karib yang bernama Chris Alicia dan Daniel yang sedang akan melakukan kemah trisam di pegunungan terpencil Georgia si gadis cantik si bertubuh ideal ini adalah kekasihnya Daniel sedangkan Chris ini adalah selingkuhannya Alicia yang bersahabat dengan Daniel dari bayi kebayangkan betapa teganya Chris tega mencocok kekasih sahabatnya sendiri yang akan menikah dalam waktu dekat bahkan Wow namun Chris dan Alicia disini masih menutup-nutupi tentang hubungan gelap mereka dikarenakan Alicia masih mencintai kedua lelaki ini dan tak ingin merusak pertamanan mereka walaupun secara tidak langsung hal itu menyayat hati mereka secara perlahan saat pendakian Daniel sedikit bercerita bahwa daerah yang mereka tuju adalah daerah bekas medan perang yang digunakan Rusia dan terdapat banyak ranjau di sana sesampainya di puncak pendakian Daniel meminta Chris untuk menikahkan mereka namun Chris yang cemburu tidak sanggup untuk menikahkan mereka hingga Chris memutuskan untuk pergi dan mendirikan sebuah tenda di malam hari mereka bertiga telah mendirikan tenda dan menyalakan api unggun sembari menikmati suasana dengan meminum fresh care hingga oleng dikala pikiran sudah melayang Chris seolah ingin mengatakan pengkhianatan mereka kepada Daniel sayangnya Chris seperti ketakutan dan memilih untuk diam daripada merusak suasana pinter juga dengan berat hati Chris hanya mampu menyaksikan Daniel dan Alicia yang bercocok tanam di dalam tenda paginya saat Chris terbangun dari tidur ia dikagetkan dengan melihat seseorang pria yang mengorek-ngorek tas milik mereka seolah ingin mencuri sontak Chris pun langsung menjambak pria tersebut karena mengira ia adalah maling Daniel dan Alicia yang melihat jabat-jambaan itu segera melarai mereka dan mengatakan bahwa pria itu adalah teman Daniel yang bernama Devi Daniel sengaja mengajak Devi untuk menjadi turget mereka dan juga fotografer amatir lalu setelah mereka berdamai Daniel mengajak Alicia dan Chris untuk mengabadikan momen liburan mereka dengan berfoto-foto ria ketika Devi sedang mengatur posisi mereka tiba-tiba Chris tak sengaja menghijak granat Devi yang menyadari hal itu ia tampak panik dan memperingati mereka untuk tidak bergerak atau mereka akan semaput mengingat di tempat mereka sangatlah pelosok dan tentu saja tidak ada signal Daniel segera menyuruh Devi untuk meminta bantuan ke kota sedangkan Alicia diminta untuk berlindung dibalik batu setelah berhasil menenangkan Chris Daniel menyusul Alicia dibalik bukit sesampainya disana tiba-tiba mereka dapat sinyal dari telepon genggamnya lalu mereka juga segera menuju ke puncak bukit untuk meminta pertolongan dan darurat sayangnya Daniel disini tidak benar-benar menelpon polisi karena memang tak ada sinyal disana dan ia malah mengatakan bahwa polisi tidak mau membantu seorang peau Sophie mendengar perkataan pekasihnya Alicia merasa seperti ditampar ginjalnya dan langsung mengerti perkataan dan Daniel ia pun menjadi sangat panik dan ketakutan karena rahasia bersama Chris telah terbongkar dan bodohnya yang membongkar boroknya mereka adalah Chris sendiri dirasa telah merasa dihanati Daniel sengaja membuat ranjau bom agar Chris mati Alicia yang menyesal pun berulang kali meminta maaf kepada Daniel tapi apa daya nasi sudah menjadi bubur ibarat gelas kaca hati yang remuk tak bisa disatukan kembali Daniel sangat kecewa sudah tidak peduli dengan perkataan Alicia dan memilih untuk pergi meninggalkan mereka karena tidak ada cara lain Alicia mulai menggali tanah di sekitaran ranjau sedikit demi sedikit hari pun sudah sore Chris masih saja terjebak di ranjau kemudian seorang warga lokal bernama Ilya datang menghampiri mereka tetapi bukannya menolong Ilya malah menodong mereka dengan senapan karena curiga kalau Chris dan Elysia menggali tanah untuk mengubur mayat Elysia dan Chris pun berusaha dengan keras menjelaskan kalau mereka bukan mau mengubur mayat melainkan sedang terjebak bom ranjau mereka pun akhirnya meminta Ilya untuk membantunya keluar dari jebakan itu sayangnya Ilya disini malah melihat kesempatan dalam kesempitan untuk memperdaya Chris dan Elysia Ia pun dengan cerdik dan banyak memaksa berhasil mengorak informasi bahwasannya Elysia ketahuan berselingkuh dengan sahabat kekasihnya Ilya pun semakin brutal dan mengintimidasi Elysia hingga membuat mereka kesal karena tidak tahan dengan tingkah laku Ilya mereka memberikan imbalan dengan sejumlah uang yang mereka miliki agar Ilya segera membantu ya usah bayang bacot langsung bantu ini duit gitu maksudnya namun konyolnya Ilya tidak meminta imbalan uang saya tidak suka American Dollar lainkan ia meminta sempak yang sedang dipakai Elysia mendengar permintaannya yang aneh Chris langsung melarang Elysia untuk melepas sempaknya tapi karena satu-satunya harapan adalah Ilya mau tidak mau Elysia menuruti permintaan konyol Ilya yang memberikan celana dalam miliknya setelah permintaan dikabulkan Ilya pun dengan sigap membantu Elys menggali tanah tak berselang lama kemudian terdengar suara dari walkie talkie milik Ilya Ilya ternyata itu adalah teman Ilya yang berada di rumah dan memberitahu bahwa makanannya sudah siap lalu menyuruhnya segera pulang Elysia yang melihat kesempatan lalu meminjam walkie talkie milik Ilya untuk meminta pertolongan namun Ilya tidak semudah itu meminjamkan walkie talkie-nya sebelum ia meminjamkan ia melemparkan celana itu milik Elysia lalu menyuruhnya mengambil celana itu layaknya tinggal laku anjing wow mulai bangsat ini bapak-bapak dengan terpaksa Elysia menuruti permintaan Elysia dengan cara mengambil celana dalamnya sendiri menggunakan mulut seperti seekor anjing setelah puas Ilya pun memberikan walkie talkie-nya ke Elysia dan langsung menghubungi orang yang tersambung di walkie talkie tersebut tetapi sialnya orang yang menerima panggilan Ilya tidak bisa bahasa Inggris mereka pun akhirnya memohon kepada Ilya untuk menerjemahkan perkataannya akan tetapi tinggal laku Ilya semakin brutal dengan mencolek-colek tubuh Elysia lalu menawarkan sebuah permainan untuk menerjemahkan perkataan Elysia harus menanggalkan kain yang menutupi satu persatu lekuk tubuhnya sesuai kalimat yang harus diterjemahkan hingga Elysia pun dibuat setengah polos oleh bapak-bapak Facebook ini karena Elysia merasa sangat terguncang jiwanya akibat semua perlakuan Ilya Elysia pun menolak permintaan Ilya dan mengusir Ilya untuk pergi namun pengusiran itu membuat Ilya marah seketika Ilya menodongkan senapan itu ke arah Elys sambil mengancam akan membunuhnya jika Elysia melepaskan hutangnya Chris yang mengetahui niat buruk Ilya pun segera menyuruh Elysia berlari ke dalam hutan Ilya pun mengejar Elysia tetapi meninggalkan senapan tepat di depan Chris Chris yang melihat kesempatan segera mengambil senapan menggunakan rantai pin ranjau yang ada di sana Chris pun akhirnya berhasil mengambil senapan itu akan tetapi Elysia juga berhasil ditangkap oleh Ilya dan mulai menyakiti Elysia dengan menggoreskan pisau di mukanya Ilya yang sudah tak tahan pun kemudian memberikan pelajaran pada Elysia dengan mentus bol Elysia di depan Chris bayangin bayangin aja melihat peristiwa itu Chris hanya bisa menangis melihat orang yang ia cintai di tusbol oleh bapak-bapak dirasa sudah keluar Ilya pun segera melepaskan Elysia sedangkan Chris merasa geram ia mencoba membidi Ilya dibalik bebatuan namun anjing Ilya dengan sigap menyelamatkan tuannya dan langsung menyerang Chris alhasil bidikannya meleset dan malah mengenai Elysia tepat di lehernya Chris yang diserang anjing Ilya tak sengaja lepas dari bom ranjau akan tetapi bom ranjau tersebut tidak meledak sama sekali Ilya pun kemudian mengatakan bahwa ranjau yang ia injak adalah ranjau mainan karena jika memang ranjau asli akan meledak pertama kali diinjak namun di sisi lain Chris harus bersedih karena melihat wanita yang ia cintai telah tewas karena tidak sengaja tertembak dua bulan kemudian setelah kejadian yang mengerikan itu Chris terlihat mengunjungi sebuah rumah di perdesaan Georgia di tempat itu ia mengaku kehabisan bensin dan GPS nyaman dada mati Chris disini mendapat sambutan hangat oleh kedua orang wanita yang bernama Tanya dan Syafira itu lagu Tanya dan Lika seorang perempuan yang begitu cantik kemudian Chris dipersilahkan untuk masuk sambil menunggu Lika mencetak peta untuk perjalanannya saking baiknya kedua wanita itu juga mengajak Chris untuk makan siang bersama Chris pun dengan bahagia menerima tawaran tersebut karena memang perutnya sangatlah lapar saat mereka sedang asih berbincang-bincang tiba-tiba Ilya datang dan faktanya kedua wanita itu adalah istri dan anak Ilya seorang bapak-bapak Facebook yang begitu brutal sekaligus penyebab Alicia koit contoh Ilya pun bingung sekaligus kaget dengan kedatangan Chris berkunjung di rumahnya dipenuhi rasa panik Ilya segera mengusir Chris dari rumah itu Ilya juga meminta Chris untuk tidak melibatkan keluarganya dalam masalah mereka dan mengajaknya duel satu lawan satu di sebuah bukit akhirnya Chris pun menyetujui lalu pergi meninggalkan Ilya tapi liciknya Ilya malah menyuruh anjingnya untuk mengejar Chris dan menyelanya dan membunuhnya setelah Chris pergi Ilya disini merasa cemas karena anjingnya tak kunjung pulang sehabis mengejar Chris setelah cukup lama Ilya menunggu ia mendengar suara gogong anjing yang merintih kesakitan ternyata Chris kembali dengan membawa anjingnya yang telah terluka parah mengetahui anjingnya luka karena perbuatan Chris Ilya yang terancam langsung mengambil shotgun dan hendak menembak Chris tetapi di saat Ilya menodongkan shotgun ke arah Chris ternyata semua peluru Ilya telah dimonopoli Chris pun juga tahu jika shotgun Ilya kosong tanpa peluru lalu Chris pun menembak kedua kaki Ilya tanpa ampun hingga tak mampu berjalan hingga akhirnya ia harus dibopong kedua bidadarinya menuju ruang tamu kemudian Chris juga menyuruh Lika untuk mengikat tangan dan kaki sang ibunda Chris yang menyimpan dendam atas kemastian Alicia langsung melakukan hal yang sama terhadap Lika yaitu minta semplak yang dipakai Lika dan menyuruhnya mengambil layaknya seekor anjing lalu memaksa Ilya untuk menjejalkan sampel bekas anaknya ke dalam mulut Ilya atau Chris akan menusukan laras pistol ke serabi lempit Lika Ilya yang takut pun menuruti permintaan gila Chris dan menjejalkan dalam-dalam semplak gitu ke mulutnya thank you setelah puas dengan semua kegilaan ini Chris masih ingin melakukan sebuah permainan seperti permainan yang disukai oleh Ilya saat melucuti Elise waktu itu namun kali ini nyawa taruhannya yaitu sebuah permainan yang bernama Russian rolet FCI Russian rolet itu adalah sebuah permainan maut menggunakan pistol jenis revolver permainan ini dimulai dengan mengeluarkan semua peluru dari silinder revolver lalu silinder tersebut diputar secara acak kemudian revolver ditondongan pada diri sendiri ataupun ditondongan kepada musuh dan hanya keberuntukannya yang dapat menyelamatkan pemain dari maut kemudian Chris pun melakukannya dengan melucuti semua kain Ilya satu persatu sambil memutar revolver dan menembaknya tetapi tak sampai kutangnya dilepas tembakan itu ada pelurunya dan membuat Lika langsung tewas di tempat dari kejadian itu tampak penyeselan yang begitu mendalam tercipta dari raut wajah Chris karena niat awalnya tidak sampai menghilangkan nyawa Lika seorang wanita muda baik hati dan tak memiliki salah apa-apa kemudian film pun utama ending yang gantung ya emang anjim ini film aduh lagi seru-serunya malah udah habis tapi sumpah ya penasaran banget sama Chris lanjutannya dan si bejat ilya itu gimana nasibnya dan itu enggak ada penjelasan sampai sekali tentang semua ini rasanya tuh nyesek cok kayak di php tahu enggak okelah jadi setuju eh setuju okelah jadi segitu aja walaupun filmnya tentang tapi banyak banget pelajaran yang bisa diambil dan semoga nggak dihapus YouTube lagi pokoknya salam baru-barulah sub indo by broth3rmax